...dongeng ke mata. Namun hal itu seperti tak sekedar fiktif dengan adanya fenomena yang terjadi di Kecamatan Cibatu, Kaupaten Garun, Jawa Barat. Sosok misterius penolong itu datang dan pergi secepat kilat, tanpa seorang pun tahu latar belakang maupun arah kedatangannya. Memingkah sosok itu benar-benar jelmaan mahluk dari dimensi lain yang selama ini diperbincangkan masyarakat kampung Ciasem. Dari beberapa kejadian, sosok itu selalu datang di saat waktu yang tepat. Pernah ada seorang gadis yang berupaya menerjunkan diri ke derasnya arus sungai Cimanu. Depresi telah membulankan tekadnya untuk menyingkat jalan nafasnya. Saat langkah, setelah gadis bersiap untuk mengakhiri hidup, tiba-tiba datang orang asil yang serta-merta menggagalkan rencana itu. Alhasil, setelah gadis pun sadar dan mengurunkan niat buruk itu. Diceritakan pula, ada seorang pria yang hampir lewas tenggelam di sungai ini. Tidak ada yang tahu bagaimana bisa pria ini hanyut di derasnya sungai yang berhilir di pantai utara Jawa ini. Bahkan nafasnya tinggal sepenggal. Sang pria diselamatkan oleh orang asing yang tiba-tiba datang secara cepat. Pemirsa kejadian-kejadian itu hanyalah sepenggal kisah heroik sepak kerja manusia misterius 30 menit. Masih banyak pertanyaan mengenai latar belakang sosoknya. Biakini ia bisa merubah diri menyerupai siapapun terutama menyamar sebagai warga sekitar. Aktifitasnya pun layaknya warga desa dengan menjadi pejalan kaki maupun pemancing. Cerita tentang manusia misterius itu berkembang di wilayah sekitar jembatan yang dikenal sebagai jembatan Beko ini. Sejatinya jembatan ini merupakan jembatan lama yang dipugar sekitar tahun 2005. Sebelum dipugar, awalnya jembatan ini hanyalah jembatan kecil dari bambu yang menghubungkan kampung Luigong dan Lebak Husno. Meski telah berubah bentuk, jembatan ini seperti tak kehilangan sifat mistisnya. Dari awal pembangunan sampai paripurna, jembatan ini masih diliputi kisah di luar nalar mengenai sosok misterius menolong. Dari isu yang beredar, di seputar jembatan ini bersemayam berbagai macam sosok astral. Sosok yang paling sering menampakkan diri adalah sosok ular besar, kakek tua, dan sosok wanita misterius yang seolah diliputi kesedihan yang mendalam. Sosok-sosok itu bagikan momok, terutama bagi orang yang berniat jahat. Mereka tak akan segan melakukan interaksi yang sangat ekstrim. Pemirsa, adakah hubungan antara kemunculan manusia misterius penolong dengan sosok-sosok astral yang ada di jembatan Beko ini? Temukan jawabannya di Mister Tunggul Jalan-Jalan. Terima kasih telah menonton! Nah, pemirsa Mister Tunggul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata mampu dunia kehidupan seluruh alam semesta yang indah ini. Temu lagi bersama saya, Tunggul Arwana, ya atau yang sering dipanggil adalah Mister Growing Up. Dan sekarang saya berada di daerah jembatan Beko, Kabupaten Garut. Ini memang suasananya sangat agak sedikit. Nah, misal coba lihat sendiri ada sesuatu yang bergoyang-goyang. Ya, energinya sangat kuat sekali. Dan ada suara-suara yang tiba-tiba muncul. Di mana-mana ada suara. Di depan saya apalagi ada bau yang sangat menyengat sekali. Ada yang nyentuh-nyentuh saya lagi. Yang tidak kuat sebetulnya baunya. Tuh, tua. Siapa ini sendiri sendirian, Mas? Ini papa siapa? Ini pandangan pabruk. Pak siapa? Pak Rupan beruk. Ini siapa, Mas? Lu, Tomel. Tau banget, Lek. Emang dari tadi nggak tahu. Tau lu. Ini siapa lagi ini? Ini ada sosok makhluk. Yang sebetulnya makhluk astral. Tapi dia berbentuk manusia. Nah, gimana-gimana nih? Misal di ceritakan di jembatan Beko itu sebenarnya istirisnya seperti apa? Istirisnya banyak yang terselamakan yang membunuh diri. Banyak yang maaf. Jadi ada orang yang sering mau bunuh diri di sini tapi tidak jadi gitu. Tidak jadi. Tidak jadi, itu secara biasa. Pak Lelma Lida sendiri melihat kejadian seperti itu apa yang sebetulnya? Kalau saya... Ini jelas ada campur tangannya dengan sosok astral ya, Mas? Sosok dari energi. Kalau saya lihat di sini ada dua energi bertentangan di sini. Ada energi negatif dan energi positif. Bersatu di sini, Mas. Bagaimana? Kita jembatan sini. Yang positif mana negatif? Jadi ini kalau dilihat dari sisi jembatannya ya, Mas ya? Itu arah utara satan gitu, Mas. Kayak berlawanan. Oh, iya, iya, iya. Iying dan yang itu ya. Nah, pemisah sepertinya kita penasaran dimana lagi energi yang konon ceritanya bikin orang selalu menggagalkan, berbuat negatif. Tapi juga menurut Mbak Rika ada yang sesuatu yang positif juga ya. Ikut terus. Miss the goal. Nah, pemisah mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata mampu dunia kayak di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya udah ada di bibir jembatan Pako, Kabupaten Keput. Pak Ruman, sejarah jembatan ini awalnya seperti apa? Karena dibangun ini sejarahnya tahun 2005. Tahun 2005. 2005 mulai sejarah dibangunnya. Tanya kan namanya Nelbak Kusnun. Apa? Sebelum bangun Beko Nelbak Kusnun. Ya, dibangun tahun 2005 ini. Untuk apa ini? Untuk jalan aja ke sana. Seperti di sana atau desa lagi? Asal desa lagi, Sampung. Masih ke Lidoong, Sampung Lidoong. Nah, waktu pembangunan ada kejadian apa di sini? Waktu pembangunan kejadian, kejadian yang longsor. Yang tertimbun orang kan, waktu dibangun ini ada yang tertimbun orang. Apa? Apa rupanya? Dua orang, tapi keselamatkan dia. Berarti gini ya Pak. Ya, gini Mas Kukul. Tapi dia terselamatkan. Itu yang waktu kejadian, waktu batu di belah. Bisa nempel lagi. Bisa nempel lagi. Bisa Baritaja yang merangkap. Sebetulnya ada energi apa yang bisa sampai menolong mereka yang mau tertimbun longsor dan juga tidak ada kejadian negatif di sini. Mas saya sih lihat ada energi positif dari kebumbu sini ya Pak. Iya. Energi positif yang apa? Kalau saya lihat sih... kelihatan. Eh, ada satu awan. Ini? Di sini. Ya, ini kalau saya lihat ya ada berapa sosok di sini. Ini diantaranya ada seperti... Kalau kita sih seperti kesatannya gitu loh, Mas. Jadi kalau mau ada kejadian sosok apa di sini, dia itu yang mantau. Sosoknya seperti harimau ya. Memang apa saja sosok di sini, Mbak Lida, selain macan? Ya, saya lihat di sini sosok macan. Dan salah satu lagi bentukan dari ciluman ya, Mas. Seperti ular. Gitu. Dan yang ini menarik nih, Mas. Ini ada di atas. Tengah-tengah. Iya. Persis tengah-tengah dan atas itu saya melihat sosok... Sebetulnya nggak pake kakek ya Pak ya. Karena penampilannya agak... Dia pakai baju kebesaran gitu. Suara apa ya? Informasi mengenai sosok-sosok di jembatan ini belum terkeluak jelas. Rida pun mencoba memulai interaksinya untuk mengetahui sisi-sisi misteri yang menyekat kabirnya. Mat, mat. Tolong mat. Mat. Iya. Mat, Assalamualaikum. Mat, tolong mat. Ini sosok macan ya, Mas. Iya. Oh, macan ya. Tolong.